Sejak di segel Senin lalu, pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk SMP Negeri 9 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Postiaga yang biasanya diisi oleh grup piket yang mengontrol siswa keluar masuk halaman sekolah, mulai Rabu pagi terlihat ditempati oleh sejumlah anggota Satpol PP. Keberadaan anggota Satpol PP ini tidak lain adalah permintaan dari pihak kepala sekolah, guna menghindari adanya oknum warga yang secara sepihak kembali melakukan penyegelan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi rasa aman bagi guru dan pelajar yang hingga saat ini masih trauma dengan penyegelan sekolahnya. Setelah sempat disegel oleh pihak ahli waris, pelajar di SMP Negeri 9 Kota Parepare, Sulawesi Selatan akhirnya bisa kembali belajar. Dan rencaranya akan ada mediasi antara pihak ahli waris dengan pihak pemerintah untuk meneruskan kasus sengketa langit. Tentunya kita harapkan kasus ini tidak berlarut-larut agar pelajar di kota ini bisa kembali belajar dengan baik. Sejak selasa lalu, proses belajar pengajar di sekolah ini memang sudah berjalan seperti biasanya. Oleh pihak kepolisian, baik pemerintah kota maupun ahli waris, diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti kepemilikan lahan tempat sekolah didirikan. Selama proses ini berjalan, pihak kepolisian meminta kepada warga yang mengaku sebagai ahli waris untuk tidak melakukan penyegelan. Kelanjutannya, pihak sekolah itu diberikan isi sama wakil polis untuk berlanjangan dengan baik, tanpa di sege lagi, karena ini kepentingan anak kita menurut wakil polis kemarin. Terus mengenai antara pemerintah dengan pihak yang merasa dirinya punya tanah, maka ada tindak lanjutnya yang akan datang dipasilitasi oleh polis. Saya lihat ada Satpol juga yang berjaga-jaga, itu sampai malam mbak? Ya, sampai bermalam, tiga sit. Si pertama, si kedua, si ketiga, sampai besok pagi lagi bermalam, itu menjaga kemungkinan halnya tidak dindingkan. Jangan sampai ada orang-orang tertentu memanfaatkan situasi ini, maka lebih baik kita jaga memang. Jangan sampai jumpa lagi. Yang memiliki jargon peduli pendidikan ini, ikut terkena imbas dari kasus sengketalahan pemerintah kota dengan warga.